Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Di video kali ini Mr. Aldi akan menjelaskan Satu materi tentang mengubah pecahan Materi yang akan Mr. Aldi jelaskan Antara lain yaitu Mengubah pecahan Campuran Mengubah pecahan desimal Serta mengubah perset Kita mulai dari mengubah pecahan Ke pecahan campuran Yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Lalu ada mengubah pecahan campuran Menjadi pecahan biasa Kita simak penjelasannya Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Jika Mr. punya Pecahan 5 per 3 Mr. ingin membuat pecahan tersebut menjadi pecahan campuran Berarti kita harus Mengubah dengan cara Porogabit seperti biasanya Jadi 5 yang di dalam 3 yang di luar Caranya 5 dibagi 3 Dapat 1 1 digalikan 3 Hasilnya 3 Lalu dikurangkan 5 dikurangkan 3 Hasilnya 2 2 masih bisa dibagi 3 Tidak? Tidak Berarti sudah selesai Cara membuat pecahan campuran Yaitu 1 Itu ditaruh di depan Di depan pecahan Lalu 2 Itu ditaruh di atas Dan 3 Itu ditaruh di bawah Berarti bentuknya seperti ini 1 2 2 per 3 Bentuk pecahan dari 5 Per 3 Contoh selanjutnya Jika Mr. punya pecahan 8 Per 5 Caranya sama Dengan porogabit 8 dibagi 5 8 nya di dalam 5 nya di luar 8 dibagi 5 Dapat 1 1 kali 5 Hasilnya 5 8 dikurang 5 Hasilnya 3 Berarti 3 sudah tidak bisa dibagi 5 Berarti Pecahan campuran dari 8 per 5 1 di depan Lalu 3 Per 5 Bentuk pecahan dari 8 per 5 Adalah 1 3 Per 5 Sudah mulai kelihatan ya caranya ya Nah Contoh yang selanjutnya 16 Per 3 Berarti pakai pecah Pakai Berarti pakai Porogabit 16 dibagi 3 Berarti 16 dibagi 3 Dikalikan berapa Hasilnya mendekati 16 5 5 dikalikan 3 Hasilnya 15 16 Dikurang 15 Hasilnya 1 1 sudah tidak bisa dibagi 3 Berarti Perhitungannya sudah selesai Bentuk pecahannya adalah 5 Ditaruh di depan Lalu 1 Ditaruh di atas Dan 3 Ditaruh di bawah Paham ya Sampai sini ya Oke Sekarang kita Balik Dari pecahan campuran Ke pecahan biasa Ini relatif Lebih mudah Caranya hanya seperti ini Tinggal Yang bawah Dikalikan yang depan Lalu ditambahkan yang atas Berarti 3 dikalikan 2 3 dikalikan 2 Hasilnya 6 Ditambah 2 Hasilnya 8 Berarti Bentuk pecahan biasanya adalah 8 per 3 Contoh selanjutnya 3 1 per 4 Berarti 3 dikalikan 4 12 Ditambah 1 13 Per 4 Penyebutnya selalu sama ya Penyebutnya Sini 3 Sini 3 Ini 3 Ini juga Maaf ini 4 Ini 4 Oke Selanjutnya Mengubah pecahan desimal Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Begitu pula sebaliknya Pecahan desimal menjadi pecahan biasa Pecahan biasa menjadi pecahan desimal Jika mister punya 3 per 5 Kita lihat penyebutnya Penyebutnya 5 Sebisa mungkin penyebutnya dijadikan kelipatan 10 10 100 Atau 1000 Yang paling dekat adalah 10 5 biar jadi 10 Dikalikan 2 Berarti penyebut dikalikan 2 Pembilang juga dikalikan 2 Hasilnya adalah 6 per 10 Bentuk pecahan desimal dari 6 per 10 adalah 0,6 Contoh selanjutnya 13 per 20 Kita lihat penyebutnya 20 Kita buat ke bentuk Kelipatan 10 Ada 10 100 Atau 1000 Yang paling dekat adalah 100 Kenapa tidak dipilih 10? Karena lebih kecil 10 Makanya dipilih 100 20 biar jadi 100 Dikalikan 5 13 juga dikalikan 5 Berarti Pembilangnya 13 kali 5 65 per 100 65 per 100 Bentuk pecahan desimalnya adalah 0,65 Kita lihat 100 itu ada 2 nolnya Ini nolnya ada 2 65 ini ada 2 angka di belakang koma Sudah seimbang Berarti jawabannya adalah 0,65 Sekarang jika 6 per 4 4 Mau kita jadikan kelipatan 10 10 100 1000 Sepertinya susah Kita ada cara lain Dengan cara porogabit Seperti ini Berarti 6 dibagi 4 Seperti kalau kita mau merubah pecahan campuran 6 dibagi 4 Dapat 1 1 dikalikan 4 4 6 dikurangi 4 Hasilnya 2 Sekarang kita lihat Yang bawah 2 Masih bisa dibagi 4 tidak? 2 Sudah tidak bisa dibagi 4 Berarti Harus ditambahkan 0 Di belakang 2 Kalau ini Ditambahkan 0 Berarti yang atas Harus ditambahkan koma Sekarang kita lihat 20 20 dibagi 4 berapa? 5 5 Digalikan 4 Hasilnya 20 Lalu dikurangkan 20 dikurangi 20 Hasilnya 0 Jika sudah ketemu 0 Berarti bentuk pecahan desimal Dari 6 per 4 Adalah 1,5 Seperti itu Cara Porogabit Next Cara yang sama 13 Per 5 Dengan porogabit 13 dibagi 5 Dapat berapa? 2 2 Dikalikan 5 Hasilnya 10 Lalu 13 Dikurangi 10 Hasilnya 3 Sekarang kita lihat 3 Sudah tidak bisa dibagi 5 Berarti caranya Ditambahkan 0 Di belakang 3 Jika ditambahkan 0 Maka yang atas Ditambahkan koma Sekarang kita lihat 30 30 dibagi 5 Hasilnya 6 6 dikalikan 5 Hasilnya 30 Dikurangkan hasilnya 0 Berarti bentuk pecahan desimal Dari 13 per 5 Adalah 2,6 Paham ya? Sekarang kebalikannya Mengubah pecahan desimal Menjadi pecahan biasa Jika mister punya 0,8 Ingin mister ubah Menjadi pecahan biasa Kita lihat 0,8 Ada berapa angka Di belakang koma Hanya ada 1 Yaitu 8 Satu angka Berarti nanti Penyebutnya adalah 10 Jadi 8 Per 10 Kita bisa menyederhanakan Dengan membagi 2 Sama-sama Dibagi 2 8 Dibagi 2 Hasilnya 4 10 Dibagi 2 Hasilnya 5 Berarti Bentuk sederhananya dari 8 Per 10 Adalah 4 Per 5 Contoh selanjutnya 0,25 Kita lihat Berapa angka Di belakang koma 2 angka Di belakang koma Berarti nanti Per 100 Berarti 25 Per 100 Sama-sama Dibagi berapa? Biar sederhana Dibagi 5 Yang atas Dapat 5 Yang bawah Dapat 20 Masih bisa sederhana lagi Enggak? Masih bisa Dibagi 5 5 Dibagi 5 Dapat 1 20 Dibagi 5 Dapat 4 Berarti Bentuk sederhana Dari pecahan Pecahan desimal 0,25 Adalah 1 Per 4 Contoh selanjutnya 0,05 Ini ada Berapa angka Di belakang koma? Meskipun Ada 0 Di tengah-tengah Itu tetap dihitung Berarti ada 2 angka Di belakang koma Berarti Nanti Harus Per 100 Jadi 5 Per 100 Nolnya kok Hilang mister? Kenapa? Karena ini Berada di tengah-tengah 0,5 Sama 5 Itu sama kan? Tidak jadi 50 kan? Karena Nolnya di depannya 5 Kalau di belakangnya Jadi 50 Berarti 0,5 Jadi 5 Pecahan Biasa dari pecahan Desimal 0,05 Adalah 5 Per 100 Mari kita Sederhanakan Dibagi berapa Yang sama? Bagi 5 Dapat 1 100 Bagi 5 Dapat 20 Berarti Bentuk pecahan Biasa dari pecahan Desimal 0,05 Adalah 1 Per 20 Selanjutnya 0,01 Ada berapa angka Di belakang koma? 3 Ini ada 2 0 Tapi tetap dihitung ya 1 2 3 3 angka Di belakang koma Berarti Nanti Penyebutnya adalah 1000 1 Per 1000 Sekarang Mengubah Persen Kita akan mengubah Pecahan Biasa menjadi Persen Begitu pula Sebaliknya Persen menjadi Pecahan Biasa Pecahan Biasa menjadi Persen 3 Per 4 Kita lihat Penyebutnya Penyebutnya 4 Kalau tadi Mengubah Pecahan Desimal Harus menjadi 10 100 Atau 1000 Kalau persen Harus menjadi 100 Kenapa? Karena persen Adalah Per 100 Berarti Harus kita Rubah ke 100 4 Biar jadi 100 Harus digalikan 25 Berarti 3 Juga harus Digalikan 25 Hasilnya adalah 75 Per 100 Atau 75 Persen Bisa diberikan Pasangan 100 2 Pasangannya Dengan 50 4 Pasangannya Dengan 25 5 Pasangannya Dengan 20 Dan 10 Pasangannya Dengan 10 Contoh Selanjutnya 4 Per 5 Kita lihat Penyebutnya 5 5 Pasangannya Berapa? 20 Berarti 5 Dikalikan 20 Berarti Pembilangnya Harus digalikan 20 Hasilnya 80 Per 100 Bentuk Persennya Adalah 80 Persen Paham Ya? Sekarang Mengubah Persen Menjadi Pecahan Biasa 30 Persen Persen Artinya Per 100 Berarti 30 Per 100 Cara Menyederhanakannya Tinggal Dicoret Nolnya Satu Dicoret Nolnya Satu Dicoret Nolnya Satu Tinggal 3 Per 10 Gampang Enggak? Selanjutnya 50% Atau 50 Per 100 Cara Menyederhanakannya Dicoret Nolnya Dihilangkan Nolnya Satu Berarti Tinggal 5 Per 10 Tapi Kita Lihat 5 Per 10 Masih bisa Kita Sederhanakan Jadi Dibagi 5 Dibagi 5 Jadi 1 Per 2 Sekarang 75% Jadi 75 Per 100 Bisa Dicoret Nolnya Enggak? Yang atas Tidak Bisa Dicoret Nolnya Karena Tidak Ada Nolnya Berarti Kita Bagi Langsung Bagi 25 75 Dibagi 25 Adalah 3 100 Dibagi 25 Adalah 4 Berarti Bentuk Pecahan Biasa Dari Persen 75 Persen Adalah 3 Per 4 Itu Pecahan Yang Paling Sederhana Mungkin Sekian Penjelasan Dari Mister Sekian Dari Mister Ali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh